Intro Pemirsa kembali lagi di Insert Pagi Kalau misalnya kita perhatikan sekarang ini banyak selebriti tanah air Yang memang banyak sekali menikah muda dengan segala macam alasannya Pergi ke KUA kemudian pakai baju pengantin Nah kali ini kita akan melihat seorang perempuan cantik kelahiran tahun 1993 Yang artinya usianya masih cukup muda 23 tahun tapi sudah pakai baju pengantin Dia adalah Kimberly Rider Kimberly Rider ini pakai baju pengantin Pemirsa Kita penasaran loh sebenarnya dia untuk apa pakai baju pengantin Karena selama ini kita gak pernah tahu dia mau menikah atau dekat dengan siapa Tiba-tiba dia pakai baju pengantin Tujuannya apa? Ini dia selengkapnya Intro Kesempatan menjadi model sebuah acara pada akhirnya membuat artis cantik Kimberly Rider Mencoba langsung sebuah baju pengantin dengan adat minang Namun siapa sangka Di balik panggung yang geberlap Kimberly harus sabar menjalani proses pengenaan suntiang di kepala yang tak mudah untuk ia jalani Hai pemirsa insert aku Kimberly dan hari ini aku lagi mau pakai baju pengantin adat minang Mau dipakai sunting nih jadi agak berat ya Sekarang kita lagi mau ada fashion show sih sebenarnya fashion show batik Dan aku ngebawain batik minang Pokoknya di dress up sebagai pengantin aja hari ini Mau lihat gimana penampilan aku nantinya? Ikutin terus ya Setelah cukup lama melewati Kewati proses pemasangan suntiang Tiba juga waktunya untuk Kimberly harus unjuk diri memamerkan busana pengantin ala tanah minang Lengkap dengan suntiang di kepala Wow banget ya Ini baru ngeliat nih pertama kali nih aku kayak gimana Jadi pas banget gitu loh Kalau kawinan semua mata tuh tertuju kepada the bride Karena semua ini keren ya Jangan lupa untuk diperkati Jangan lupa untuk diperkati Jangan lupa untuk diperkati Kesempatan menjadi model sebuah acara pada akhirnya membuat artis cantik Kimberly Ryder mencoba langsung sebuah baju pengantin dengan adat Minang. Namun siapa sangka, di balik panggung yang geberlap, Kimberly harus sabar menjalani proses pengenaan suntiang di kepala yang tak mudah untuk ia jalani. Hai pemirsa insert, aku Kimberly dan hari ini aku lagi mau pakai baju pengantin adat Minang, mau dipakai sunting ini jadi agak berat ya. Sekarang kita lagi mau ada fashion show sih sebenarnya, fashion show batik dan aku ngebawain batik Minang. Pokoknya didress up sebagai pengantin aja hari ini, mau lihat gimana. Kesempatan menjadi model sebuah acara pada akhirnya membuat artis cantik Kimberly Ryder mencoba langsung sebuah baju pengantin dengan adat Minang. Namun siapa sangka, di balik panggung yang geberlap, Kimberly harus sabar menjalani proses pengenaan suntiang di kepala yang tak mudah untuk ia jalani. Hai pemirsa insert, aku Kimberly dan hari ini aku lagi mau pakai baju pengantin adat Minang, mau dipakai sunting ini jadi agak berat ya. Sekarang kita lagi mau ada fashion show sih sebenarnya, fashion show batik dan aku ngebawain batik Minang. Pokoknya didress up sebagai pengantin aja hari ini. Mau lihat gimana penampilan aku nantinya, ikutin terus ya. Setelah cukup lama melewati, sewaktu proses pemasangan suntiang, tiba juga waktunya untuk Kimberly harus unjuk diri memamerkan busana pengantin alat tanah Minang, lengkap dengan suntiang di kepala. Wow banget ya, ini baru ngeliat nih pertama kali ini aku kayak gimana. Jadi pas banget gitu loh kalau kawinan, semua mata tuh tertuju kepada the bride. Karena semua ini keren ya. Jangan lupa juga клum Seringkali tampil dan beraktifitas bersama, membuat salah seorang personel CGR Kiki merasa kehilangan Iqbal yang tengah melanjutkan studi di Amerika Serikat. Sebagai sahabat Kiki tak bisa menutupi rasa kehilangannya, terlebih saat menyaksikan karya terbaru mereka di layar lebar. Biasanya ada Iqbal, tapi ya... Gimana ya? Show must go on gitu, jadi yaudah. Gak apa-apa lah, tau dia disana untuk belajar, kita support lah pastinya. Bagai pepatah jauh di mata dekat di hati, Kiki tetap merasa sahabatnya itu masih dekat saja. Ia juga yakin bila Iqbal sudah menyaksikan juga akting mereka meski jauh di negeri Pamansam. Ya Iqbal udah nonton film ini duluan sebelum kita nonton semuanya. Dan dia sangat suka dengan film ini juga gitu, jadi pastinya ya kita berharap yang terbaik lah buat film ini. Karena kalau aku pribadi, aku senang banget sama aku. Walau CGR ditinggal Iqbal sementara waktu, Kiki memberi pengakuan bila di dalam tim manajemennya tengah menggodok konsep agar CGR tak redup, kendati tanpa Iqbal. Hanya saja ia tak merasa berhak bicara panjang lebar seputar rencana aktivitas CGR ke depan. Seperti yang tadi kita bilang, kita udah ada beberapa planning, cuman kita belum bisa kasih tau sekarang karena memang belum valid. Nanti kalau udah valid kita kasih tau. Kalau mungkin kalau mau tanya-tanya tentang CGR gimana ke depannya, tanya ke Patrick kali ya. Karena dia orang yang paling, ini mau gimana, ini mau gimana. Mungkin ada proyek-proyek berikutnya, cuman belum bisa dikasih tau. Ini baru keren banget nih Iqbal CJR, gak cuman peduli dengan karirnya tapi juga dengan pendidikan yang sampai akhirnya dia diterima di salah satu sekolah di Amerika Serikat. Selamat untuk Iqbal CJR, semoga bisa menempuh pendidikannya dengan baik kembali ke Indonesia jadi kebanggaan papa dan juga mamanya. Barangkali untuk CJR sekarang tinggal dua ya personilnya. Kalau memang cari personil pengganti, siapa tau butuh yang lebih senior, aku siap loh ya. Dan tadi juga kita lihat ada Kimberly Rider yang ternyata bukan menikah tapi ini jadi model dengan menggunakan busana pengantin. Pakai sunti yang memirsa, ya kita doakan kalau kemarin pakai sunti yang semoga besok-besok bisa segera disunti. Dan berikutnya, kita akan melihat ada dua selebriti tanah air yang kabarnya berniat akan menggunakan hijab. Siapakah mereka? Yang pasti salah satunya biasanya aktingnya antagonis. Nah, ketika pakai hijab jadi lebih cantik dan tidak terlihat antagonis. Sesaat lagi tentunya hanya di Insert Pagi. Terima kasih telah menonton!